Banyak mams yang mengeluh, kenapa berat badan saya nambahnya banyak banget sih dok? Atau bahkan sebaliknya? Mau tau gimana sih penambahan berat badan yang ideal buat bumil? Kita nonton di video berikut ini bersama saya Dr. Darah dari Rumah Sakit Brawijaya, Saharjo. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu loncengnya agar gak ketinggalan video-video baru dari kami. Jadi penambahan berat badan, kalau kita melihat yang normal ya, kurang lebih itu sekitar 0,4 kg per minggu atau kurang lebih sekitar 1,5 sampai 1,6 kg per bulan. Ini jika kondisinya normal. Idealnya adalah mams ini harus mengetahui berapa indeks masa tubuhnya sebelum dia hamil. Karena orang itu beda-beda. Ada yang sebelum hamil kurus, ada yang sebelum hamil badannya normal. Bahkan ada yang sebelum hamil, mohon maaf, agak sedikit berlebihan berat badannya. Nah itu semua gak sama. Apa indeks masa tubuh itu? Indeks masa tubuh adalah proporsi tubuh. Cara menghitungnya adalah dengan mengetahui berat badan dalam ukuran kilogram dibagi tinggi badan dalam ukuran meter kemudian dikuadrat. Indeks masa tubuh ini kita bagi dalam 4 kelompok. Jadi ada yang underweight atau kekurangan berat badan. Ada yang normal weight, normal. Overweight, berlebihan dan obesitas. Jadi ingat ya mams, overweight dan obesitas itu berbeda. Kadang-kadang kan ada yang ngomong, aduh gue obes nih. Nah lihat dulu indeks masa tubuhnya. Jadi orang gemuk tuh belum tentu obes. Sekarang berbicara indeks masa tubuh. Indeks masa tubuh itu ada angkanya. Biasanya yang dibawa 18 itu masuk kategori underweight atau kekurangan. Kemudian dia 18 sampai kurang lebih sekitar 23 itu normal. 24 sampai sekitar 27 itu overweight. 27 lebih ke atas itu bisa kategorinya obesitas. Nah buat mams yang berat badannya normal, perhitungan berat badan seperti yang disebutkan tadi. Mungkin sekitar penambahannya 12 sampai kurang lebih 16 kilo sampai dia mau melahirkan. Jadi bisa kita rata-rata sekitar 1,5 sampai 1,6 kilo per bulan. Walaupun penambahan berat badan ini nggak teratur ya. Belum tentu bulan pertama 1,5. Di bulan kedua 1,5. Kadang-kadang nggak kayak gitu. Mungkin awal-awal kehamilan penambahan berat badan belum signifikan. Biasanya baru mulai signifikan ketika di trimester 2 dan trimester 3. Nah buat mams yang underweight, dia kadang-kadang boleh nambah berat badannya sedikit lebih banyak. Nah berikutnya yang overweight atau bahkan obesitas, nambah berat badannya itu benar-benar dikontrol. Tidak boleh terlalu banyak. Kadang-kadang mungkin cuma naik sekitar 10 sampai 11 kilo. Untuk apa? Untuk kebaikan dirinya dan juga kehamilannya. Ini memang sekarang fenomena yang lagi tren nih. Mungkin karena banyaknya layanan antar makanan online, jadi orang tuh dikit-dikit pesan makanan gampang gitu ya. Sehingga apa? Tidak sedikit pasien saya pun sebelum hamil tuh udah agak sedikit berlebihan berat badannya. Atau istilahnya overweight. Nah gimana nih buat ibu-ibu yang overweight atau bahkan mungkin obesitas di awal kehamilan. Bagaimana supaya kehamilannya tetap sehat dan nyaman? Tentunya dia harus menjalankan pola diet yang tepat. Pola diet yang tepat harus ditekankan adalah bukan tidak makan. Bukan skip makan. Tetapi memilih makanan-makanan yang tepat, yang benar, yang kalorinya sesuai untuk dirinya. Kadang-kadang kalau buat pasien-pasien yang sudah obesitas, saya suka mengkonsulkan ke dokter spesialis gisi klinik. Karena ini perlu multidisiplin. Tetapi kalau yang masih overweight sedikit ya, kadang-kadang kita tinggal ngatur makan lah. Mungkin kita sarankan kurangin makanan yang berkalori terlalu tinggi, kurangin makanan yang manis-manis terlalu banyak, hindari makan yang terlalu dekat ke waktu tidur. Bisa juga banyak mengkonsumsi cemilan-cemilan sehat. Karena biasanya kan bumil itu suka lapar tuh. Nah carilah cemilan-cemilan sehat. Biasanya itu dari buah-buahan. Cari buah-buahan yang mempunyai indeks glikemik yang tidak terlalu tinggi. Supaya lambung tetap terisi, sehingga mams itu tidak laparan melulu. Tetapi mengkonsumsi makanan-makanan yang cukup sehat. Orang hamil tuh cairan tubuhnya meningkat, volume darahnya meningkat. Kemudian disertai lagi dengan janin yang makin besar. Ada air ketuban di situ. Itu pasti ada beratnya juga volume air ketuban. Rahim yang makin membesar itu juga. Otot-otot rahim yang makin menegang itu membuat ada beban tertentu di situnya. Nah ini semua membuat berat badan bumil tuh meningkat. Ditambah lagi, kalau bumilnya makannya berlebihan. Kalorinya berlebihan. Akhirnya lemaknya banyak. Jadi kalau bumilnya makannya berlebihan, yang ditakutkan bayinya juga bisa terlalu besar. Dan itu tidak baik untuk kehamilan. Kenapa? Karena bisa saja terjadi perubahan metabolik. Salah satunya yang mungkin terjadi adalah kencing manis dalam kehamilan atau istilahnya diabetes mellitus gestasional yang disingkat dengan DMG. Kenaikan berat badan yang berlebihan itu banyak aspeknya ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang namanya diabetes mellitus gestasional atau kencing manis dalam kehamilan. Apa bahayanya kencing manis dalam kehamilan? Ini membahayakan jiwa si ibu. Membahayakan jiwa si janin. Janin ini bisa lahir menjadi bayi yang besar atau makrosomia. Bahkan jika kencing manis si ibu ini atau diabetesnya tidak terkontrol, bisa terjadi kematian janin di dalam rahim. Itu bahayanya. Kedua, bisa terjadi peningkatan tekanan darah atau bisa sampai menjadi preeklampsia. Preeklampsia adalah suatu kondisi di mana masalah pada kehamilan si ibu, tekanan darah yang meningkat dan terganggunya fungsi ginjal si ibu hamil tersebut. Ini pun berbahaya. Sehingga kadang-kadang pada kasus-kasus preeklampsia yang tidak dapat ditangani, bayi harus dilahirkan lebih awal. Sehingga resiko persalinan prematur menjadi lebih meningkat. Jadi kurang lebih itu beberapa hal yang bisa terjadi pada bumil yang berat badannya berlebihan. Makanya ini semua harus kita kontrol dari awal kehamilan. Umumnya, bumil ini yang sering terjadi adalah kenaikan berat badan. Jarang yang turun. Nah, kalau yang turun itu biasanya di awal-awal. Kenapa? Karena dia masih mual muntah. Jadi makan dan minum pun nggak enak. Biasanya di trimester pertama. Jadi kadang-kadang kalau di trimester pertama dia turun dikit, ya kita masih bisa mentoleransi. Yang penting turunnya itu tidak drastis. Nanti biasanya akan perlahan membaik di trimester 2 dan trimester 3 ketika mual muntah sudah berkurang. Tetapi yang sering terjadi adalah justru nambah kebanyakan nih. Terus mau diturunin susah. Nah, gimana caranya nih mau dituruninnya? Apakah tidak makan? Tidak seperti itu. Kalau bumil tidak makan, berarti anaknya tidak makan. Yang benar adalah memilih makanan yang tepat. Memilih makanan-makanan yang kalorinya sesuai. Biasanya penurunan berat badan di trimester pertama, itu kalau penurunannya cuma sekitar 1-2 kilo, itu masih oke lah. Tapi kalau disertai dengan tanda-tanda contohnya ibunya kayak tanda dehidrasi, lemes, tidak bisa mulai pusing, pandangan kabur, cepat-cepat ke dokter. Jangan-jangan perlu perawatan di rumah sakit untuk memberikan hidrasi atau memberikan cairan infus agar ibu tersebut dapat bugar kembali. Menurut saya, tips yang paling baik adalah ketika kita mengingatkan tentang si janin. Biasanya mams, kalau untuk dirinya, dia kadang-kadang cuek nih. Aduh, kalau udah lapar dok, udah deh makan aja, nanti baru diet berikutnya. Padahal berikutnya nggak diet-diet juga gitu loh. Tetapi kita harus ingatkan bahwa ketika mams tidak mengatur pola makannya, bisa terjadi hal-hal yang berbahaya seperti yang kita sebutkan tadi. Salah satunya apa? Diabetes mellitus gestasional. Dan apa bahaya diabetes mellitus gestasional? Biasa saja kalau tidak terkontrol, terjadi kematian janin di dalam rahim. Biasanya kalau mams menyadari itu, dia takut anaknya kenapa-kenapa, dia akan menjaga dirinya. Dengan memahami hal-hal semacam ini, kita ingatkan, kita edukasi mams tersebut, bukan nakut-nakutin ya. Mudah-mudahan mams tumbuh kesadarannya untuk menjaga makanannya. Karena apa yang dia makan untuk kesehatan dirinya dan yang paling penting untuk kesehatan janinnya. Jadi berbicara tentang peningkatan berat badan pada ibu hamil, ini memang berbeda-beda. Karena setiap orang itu tidak sama berat badannya sebelum hamil. Ada yang kurang, ada yang normal, ada yang berlebihan. Untuk mengetahui itu, penting buat mams di sini, terutama bagi mams yang mau hamil, mengukur yang namanya indeks masa tubuh. Sehingga tahu, pada saat kontrol ke dokter, dok, sebelum hamil, indeks masa tubuh saya seperti ini. Sehingga dokter dapat menyarankan berapa kenaikan berat badan yang ideal buat mams. Semoga kalian yang nonton video ini suka dan tertarik. Jangan lupa di like dan share ke bumil yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.